Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat tani semuanya dimanapun berada Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Wandi di teman-teman Jadi pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara perawatan bibit dari semai sampai tanam ya teman-teman sahabat tani semuanya dimanapun berada Jadi ini usia semayan kita hari ini pas 3 kali Jumat ya atau 21 hari setelah tanam Jadi kenapa kita agak tanam bibit biar agak dua sikit karena lahan ini sangat dalam sekali lumpurnya Jadi kita buatkan bibit agak sedikit baru kita lakukan penanaman karena musim hujan ya takut di bawah air biar bibitnya agak keras dulu Jadi pada video kali ini saya akan sedikit sharing cara merawat bibit semayan dari mulai semai sampai tanam ya teman-teman sahabat tani semuanya Untuk perawatan bibit semai yang saya lakukan ini sudah saya lakukan hampir puluhan tahun ya Cara saya selalu begini tidak pernah berubah-ubah ya Cuma dalam 2-3 tahun terakhir ini sebelum saya lakukan pemain saya taburkan dulu pupuk oreya untuk lahan media persemayan seukuran begini Kita kasih pupuk oreya kita tabur sekitar 3-4 kg sebelum semai ya Baru setelah itu kita lakukan pemain ya Terus selanjutnya kapan waktu pemupukan yang baik untuk usia bibit semai yang kita lakukan Pemupukan di usia 6 hari sampai 8 hari setelah semai harus telah selesai kita lakukan pemupukan ya Karena untuk memacu pertumbuhan atau agar terlihat sebur jadi kita lakukan pemupukan sekitar seminggu paling telat ya Ini sudah saya lakukan hampir berdaun-daun ya Saya lakukan pemupukan di usia bibit 5 sampai 6 sampai 8 hari setelah semai teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Pertumbuhan bibit semai kita ya alhamdulillah pertumbuhannya sangat subur ya Bisa teman-teman lihat sendiri ini ya yang kemarin kita sempat ragu karena sedikit di bawah air ya tenggelam Jadi alhamdulillah bisa tumbuh normal ya bisa teman-teman lihat ya ini Terus untuk pemupukan kita lakukan di usia 12 hari setelah sebar ya Teman-teman bisa cek videonya di channel saya ya yang telah saya upload kemarin Saat lakukan pemupukan di usia 12 hari setelah kita semai ya Dengan insektisida yang kita gunakan yaitu insektisida filteco dan pupuk cair rajak kru ya Yang biasanya saya gunakan sudah hampir 7 tahunan ya dari 2016 sampai sekarang saya selalu menggunakan raja guru Untuk memacu pertumbuhan anakan bibit dan kakak Memacu tahun sebur ya ini bisa teman-teman lihat sendiri ya Ini 20 hari setelah sebar cuma pulpumbuhannya yang sini kurang merata karena kemarin sempat rendam airnya Nah insyaallah dicabut pun nanti makin gampang Terus setelah pemupukan di 12 hari setelah tanam Jadi kita akan lakukan pemupukan kembali hari ini ya Sehari sebelum tanam kita lakukan pemupukan dengan insektisida yang sama yang kemarin kita gunakan yaitu insektisida filteco dan pupuk cair rajak kru ya Nah ini yang kemarin kita semai susulan ya Ini sekitar 14 hari ya 2 minggu Karena duluan yang itu satu minggu ya Ini kita semai susulan karena luas dahan kita ini 2000 meter ya Untuk mengatasi spasi tidak kekurangan bibit ya Atau tidak cukup bibit jadi kita semai susulan kemarin Nah ya bisa teman-teman lihat perkembangannya Alhamdulillah sangat bagus sekali ya Jadi bentar lagi kita akan lakukan pemupukan sebelum tanam ya Besok kita akan tanam Kita lakukan peruatan dulu Nah nanti setelah 15 atau 14 hari Setelah tanam baru kita lakukan pemupukan yang pertama ya Jadi akan saya lakukan pemupukan Nah sebentar lagi setelah kita lakukan pemupukan sama keong ya Karena itu mengatasi spasi sama keong kita semprot dulu sebelum tanam Bisa teman-teman lihat ini keongnya banyak sekali Oke teman-teman mungkin sekian Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih